Nanti kita akan diberi waktu, kita bisa diskusi, selanjutnya apa, begitu ya, baik kita belajar. Buat kita sebagai gereja Tuhan, itu tidak pernah meragukan kalau Yesus Kristus Tuhan kita itu rajanya, raja-raja. Betul atau tidak? Yesus itu raja di atas segala raja, betul atau tidak? Walaupun negara kita sekarang tidak negara kerajaan, tapi semua kita pasti menentikan. Kalau disebut raja, langsung bikin apa di pikiran kita? Raja, kuasa, apalagi? Raja itu, ngomong-ngomong. Orang-ngomong, betul, apalagi? Raja, kepemimpinan, ayo, apalagi? Pokoknya hebat kan ya, begitu? Nah, setelah raja itu punya makhluk, tapi ada satu tempat yang melengkapi kekuasaannya oleh pemerintah sesuai kerajaan. Kalau kerajaan tidak punya ini, wilayah bukan, wilayah bukan, tak, tak, tak. Walaupun raja tidak selalu mundur di tak, tak, tak. Tapi kalau ada kata kerajaan, raja, itu harusnya tak, tak. Hari-hari ini negara kita sudah cukup, bukan lebih pemiru. Ya, walaupun negara kita bukan negara kerajaan, tapi kita tahu bahwa tak, tak. Itu dipilih oleh rakyat siapa dan judulnya punya kerajaan. Hari ini kita akan belajar untuk menemukan apa dan di mana tahta Yesus, raja, segala raja. Karena kau, walaupun kita menyebut dia Yesus, raja, segala raja, segala raja, tapi kita tidak tahu taktanya di mana. Maka setan tetap akan menang atas situ kita. Nah setiap kita nanti lihat di mana ayatnya tentang taktanya raja segala raja itu, kita baca dua ayat ini. Satu di Lukas 12 ayat 32. Ini masih bicara tentang keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, keluarga yang hebat sekali. Ini, ingat, jauh lebih hebat daripada kota-kota gereja. Ya, jangan lupa konsep itu. Alarmulisan keluarga kita, ya, itu jauh lebih hebat daripada kota-kota kita. Baca sama-sama. Kalau ini tetap kamu yang menangani bicara untuk. Satu, dua, tiga. Janganlah takut, anakmu, kawan-kawan kecil, karena bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Sejapai Tuhan berikan kepada kita. Kerajaan itu hebat? Tidak, saya tanya hebat tidak? Nah, maaf, saya langsung kepada area ketiga, area kedua. Mana lebih hebat kerajaannya teruang? Tidak, ya, sama-sama. Mana lebih hebat kerajaannya teruang? Ya, sama-sama. Jadi, yang masih ada diantara kita dalam hujung ini, selalu masyarakat. Apa-apa masyarakat? Mau bicara apa saja jamur, ngapain uang? Pokoknya, pokoknya, pokoknya. Ngupil aja di pinggir rumah. Ada orang seperti itu. Uang baru-baru pokoknya. Tua. Nah, hari ini kita harus lihat saja. Ternyata kerajaannya jauh lebih penting. Harap aja lah, Bapak di sini. Ternyata kerajaannya jauh lebih penting daripada uang. Kok nggak kan, Bapak di sini? Terlalu-terlalu. Bapak di sini. Ambil aja. Bapak coba siapa? Bapak di sini. Bapak di sini. Sebenarnya, mana yang lebih penting? Kerajaannya atau Allah? Kerajaan. Kerajaannya. Dan Bapak Cusulga telah berkenal. Apa kata lain yang telah berkenal? Rela. Memberikan apa? Kerajaan. Ini, ini, ini intermesu saja ya. Jujur ya, jujur. Orang model seperti kita ini layak nggak dipilih kerajaannya? Eh, jawab apa? Layak nggak? Sama-sama lalu. Tapi toh, dia mau dipilih kerajaan yang dibagi. Ini luar biasa. Lukas 22 ayat 29. Lukas 22 ayat 29. Lukas 22 ayat 29. Dan siapa? Bukan. Lalu, Tuhan Yesus Kristus. kenapa ini? Menentukan hak-hak kerajaan bagi kita. Seberapa besar hak-hak kerajaan yang ditutukan buat kita? Sama. Sama seperti yang Bapak menentukannya bagi Yesus. Pertanyaannya. Berarti otoritas kita sejajar nggak dengan otoritas raja segala raja? Sejajar. Ya. Ya. Tapi kok? Nah. Kita ini punya otoritas sejajar dengan Tuhan Yesus. Amin. Harus itu bagaimana? Bagaimana sikap kita? Kalau kita itu punya otoritas sejajar dengan Tuhan Yesus. Terus, kita ini luar biasa. Tidak boleh dikaratkan oleh apapun juga. Amin. Lagi sekali. Kerajaan itu punya otoritas kerajaan. Yang sama seperti Bapak Yesus juga menerikukannya kepada Tuhan Yesus. Tapi yang menerjukan sudah. Maaf ya saya cuma tanya. Kelompok Arisa. Atau kelompok apa saja. Kerhubungan apa saya kata istilah. Orang tahu. Punya kerhubungan. Marga apa bisa dikumpulkan apa gitu ya. Bisa dikumpulkan apa gitu ya. Bisa dikumpulkan. Bisa dikumpulkan. Bisa dikumpulkan untuk seseorang ini. Lagi ini itu tidak ada masalah. Itu mereka seperti都是. yang lebih aman enggak, gereja selanjutnya buat begini aman bagaimana gak betul tau mungkin kita berusaha kalau kita mendengar kata gereja mengapa yang di luar kita ini lebih aman daripada jalan gereja lihat aja diri yang proper candra rapat-rapat gereja rapat-rapat hambatuan isinya ribut betul atau salah ini yang kita harus tahu mana kita harus tahu nah mengaku mengaku catatnya ketika saya tahu bahwa gereja punya otoritas sehidat Tuhan Yesus ini yang dikatakan kenapa? kalau gereja menjalankan otoritas sehidat lukas 12 ke 32 dan lukas 2 ke 29 setan bakal setan pasti 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 nah ini yang dikatakan yang dikatakan yang dikatakan sebelum yang dikatakan yang dikatakan setan 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 menerang kita dulu supaya ribut ketika kita berbukar sama sendiri setan yang dikatakan karena kita tidak memiliki waktu untuk mengalahkan mereka selalu kita sedang sibuk untuk mengurus diri kita sendiri yang dikatakan dan lagi selalu yang dikatakan yang dikatakan yang seharusnya siapa lebih berasal dari siapa? yang seharusnya siapa lebih berasal dari siapa? kita berasal dari siapa kita berasal dari siapa oke saya tanya lagi antara berasal dari siapa lebih berasal dari siapa? serius gak sama kawan-kawan itu tidak betul tidak asli saya mengatakan saya mengatakan antara gereja dengan merata siapa lebih cepat memenangkan jiwa benar-benar saya ingin mengatakan bukti lagi yang menyebutkan itu yang suka buat iklan apa iklan ya? komplek awal promosi promosi saya ingin mengatakan komplek awal gereja karena mereka suka berpromosi berikan tapi ini pas di bungeran apa itu yang ada HKPP di bungeran itu ada standung ada KKM apa gereja itu buat iklan buat promosi dimana-mana saya tanya suaranya mendom katanya oh belum di dengar setan untuk nyebarkan produk-produknya pakai omnis yang tidak mana ada orang yang menangkut pakai iklan oke kita sampai ketentangan tapi saya mau yakin tadi siapa yang beli langkut produknya yang pakai iklan yang tidak pakai iklan kita pakai promosi sudah hanya jika hal ini produk produk mana hasil dari semua yang dikerja produk gereja atau produk yang sangat berguna buat umat manusia ya produk gereja ada keselamatan ada pengampunan ada berita baik ada kesembuhan ada kelepasan tapi benar-benar mematikan betul menghancurkan hidup merusak mana yang terlalu terlalu saya harap yang pertama kali punya pikiran seperti ini tetap kecelakaan kita tidak pakai iklan hasilnya mematikan merusak membunuh menghancurkan berlaku yang berlaku produk jual gereja родak untuk kamu tidak merusak membunuh Laku Enggak pakai ikan Laku Itu kenapa saya harus suruhkan Ini gereja Sementara social media online Ada yang salah di hidup kita Yang terakhir Tentang produk sugar dan neraka Maaf ini Gereja Untuk menjalankan visi penginjilan Karena keperintahan oleh Yesus Bergilah kamu ke suatu dunia Berikan kepada Injil Gereja punya sekolah Sekolah Injil Ada? Setan yang juga baca ini ada beberapa sekolah Dan gereja apa saja saya ingin tahu Ada lima Dua saja Ya Di Medan Banyak sekolah Kirurgi sekolah Di Jawa Saya ingin tahu Saya ingin tahu Maka untuk Untuk membuat Dabarannya laris Saya tak punya sekolah dosa Saya tak punya sekolah Saya tak punya sekolah Enggak 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 Tapi lebih banyak Menurut saya berkata Tetap Tetap Itulah jenis itu. Setiap sekolah terakhir, sekolah jauh jenis di Indonesia ini dalam tingkat terakhir. Itulah ada daerah-daerah yang masih di atas 100 mahasiswa tingkat terakhir. Nah, di Indonesia ini lebih dari 500 sekolah kita. Setiap sekolah terakhir, kemana semuanya orang? Tak, produk neraka masih lebih lama. Kalau iya tapi tidak sendiri, kita sendiri. Maka itu kalau gereja tetap sombong, tidak mempertahankan. Dan masa kalian ternyata kakakku, berhabis hasilnya luar biasa. Bapak Ibram yang bekerja lulusan sajana S1, S2, S3 ideologi, kemana itu orang-orang? Maka itu kembali. Antara gereja dengan perangkat. Sama lebih berhasil memenangkan jenis. Jangan lupa yang terakhir. Jangan lupa yang terakhir. Nah, ini masalah. Tata raja segera raja hanju. Maka raja yang hebat, kalau tidak punya tata, dia tidak beda dengan seorang jamaah. Tata raja dan raja. Tapi tidak punya otoritas. Nah, saya cari di Alkitab. Di mana tak tanya raja dan segala raja. Ini sepuluh tak, walaupun sulit juga. Tata raja. Tata raja. Boleh tidak permesuri atau penasih kerjaan jenderal selama kudus itu boleh? Tidak. Tata raja. Tata raja itu harus disujukkan. Dikuduskan. Tidak boleh bahkan anaknya raja. Boleh dalam buku kerajaan kamu harus raja. Nah, saya cari di Alkitab. Di mana ada alat yang Tuhan minta kuduskan tempat ini. Sudah ada dari seluruh Alkitab. Perjenian namas dan perjenian namas hanya ada satu hari. Yang Tuhan memulis kuduskan tempat ini. Kita buka Ibran 13 ayat 6. Nanti kita akan tahu siapa ini. Mana tak tata raja itu. Ibran ini kita bilas ayatnya. Ibran ini kita bilas ayatnya. Hendaklah kita semua. Semua apa baca? Penuh hormat terhadap perkawinan. Tuhan minta. Jadi Tuhan minta kita ini harus penuh dengan hormat terhadap perkawinan. Terhadap keluarga. Tuhan minta. 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 Jaman Musa, Jaman Yuswa, Jaman Dawud, Jaman Syafasai Masa inilah? Ya kali yang mahal khusus adil saya tumpah Pasti ada kalimat tempat ini khusus Walaupun contohnya Waktunya Allah Tuhan adil menemui Musa Untuk Musa dipanggil ke Mesir Ini kan tempat berat pengembalaan Musa Maaf Berarti kan pintu bangun Tuhan yang Musa pernah berat kecil disitu Maaf sopan Saya menjawabkan nanti Yang menghormatis karena itu Tapi begitu yang menghutus adil Pasti menghutus Tempat ini menghutus Nah Kalau satu-satunya hanya Yang merupakan istri Jangan menghormat Jangan menghormatis Jangan menghormatis Jangan menghormat Berarti tempat itu kudus atau tidak? Kudus Berarti kalau tempat itu kudus apa-apa? Tidak 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 Ternyata satu-satunya tempat Yang dihutuskan oleh Tuhan Adalah tempat tidur suami itu Sayang kakek Tancah istilah saya sampai berhubungan saudara Nggak akan ditemukan ayat yang meminta untuk dikujuskan kecuali tempat tidur suami istri Adakah madis? Terus diberi penjelasan kapan, kenapa bisa tempat tidur suami istri, najis, cempat, kotor Sebab orang-orang sunggal dan berjina akan dihakimi orang-orang juga Wow Masih ingat area pertama dari tiga area penting yang bisa kita jaga, apa dari area pertama? Keluarga Keharmonisan, kebahagiaan, damai suami istri Masih ingat hukum perjinaan dari kerajaan Allah? Keren Hukum perjinaan dari kerajaan Allah? Itu tidak perlu ketemu orangnya Cara dirinya harus tahu Jadi buat Tuhan, kita dikatakan berjina Itu bukan perlu orang lain Maaf, bukan jauh orang, nggak ketemu Bahkan berjina Bahkan berjina oleh kerajaan Allah tidak perlu tempat tidur Masih ingat temunya Banyak siapa? Memandang orang lain dan mengirindahnya Setelah berjina dengan orang itu Bisa dihukum Bisa dihukum Bisa dihukum Coba saya lihat Sependeta Pendeta 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 Jadi pendeta 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 apa? Pendeta 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 Menurut hukum ini, adakah orang yang pernah berjelajah di antara kita? Ada, tidak saya tanya. Tidak ada. Semua, maaf, sekuat-kuatnya kita masih kurang saja di pantai ini. Mau jawab, jawab. Nah, tempat tidur suami itu. Itu satu-satunya tempat yang harus dijaga kekudusan. Bukan mimbaran gereja. Bukan tempat doa. Tidak ada apa-apanya ini. Yang ada apa-apanya hanya tempat tidur suami itu. Itu sangat luar biasa. Nah, bisa tidak terjadi seperti ini? Maaf ya, saya tersibuk. Suami istri setiap saling tersibuk, bukan anak. Orang-orang belum tersibuk apa, masak? Menggelut atau menggelut? Menggelut, menggelut. 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 Oh, iya. Menggelut. Menggelut. Nah, kalau mana, kalau 1987? Merawak, merawak, merawak. Merawak. Saya jujur, ketika dua orang suami istri sedang saling tersinggung, di tempat tidur nggak beres. Bisa nggak masing-masing ingat mantan? Bisa nggak ingat mantan? Bisa nggak? Takna raja-raja langsung ngajis dengan kita. Entah kita buang atau salah satu ingat mantan. Berarti di tempat tidur itu ada persindahan, persindahan, dan percinaan. Hmm, hebatnya. Nggak berkemualan. Maaf, bahkan mungkin matanya sudah mati. Loh, tapi lebih tinggal. Berarti seder. Percina. Sehebat itu hukum ini. Ketika saya tahu ada firman sehebat ini, maka firman ini dia rusak. Supaya Yesus Kristus Tuhan, raja-raja itu akan hajur. Ayo, percuma. Walaupun kita teriak-teriak di gereja, Yesus Kristus Tuhan, raja. Bukan 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 Yesus Tuhan, ayat 25. Episius Tuhan, ayat 25. Ini salah satu rusaknya Tuhan, raja-raja. Ini rusaknya begitah harmonis. Rusaknya begitah harmonisnya. Baca sama-sama. Satu, dua, tiga Karena itu Melolak justang Dan berkatalah benar Seorang pekerjaan lain Karena kita adalah Sesama anggota Sedara orang yang Selalu melihat Ephesus 5 itu firman Tentang suami istri Ternyata tidak Ephesus 4 ini pun tentang suami istri Sesama anggota Menurut Alkitab Suami itu fungsinya apa? Kepala Istri Anggota Betul? Antara kepala dan buku Tumpu dan kepala Ini sesandar bantah Nah iya Untuk suami istri Kampai bantahnya Kerusat yang tak datang Ketika suami istri Rajin berjusta Rajin berjusta Rajin berjusta Tentu Kampai suami berjusta Pada istrinya Dan istri berjusta Pada suaminya Jawabannya Jawabannya Kampai ketika Ada dosa Betul Betul Kalau ada dosa Dalam hidup suami istri Untuk menutupi dosa Gimana jalan? Berjusta Berdekat Dan ini Tidak boleh Segini Ternyata Keharmoni Sangat Sangat ditentukan Di tempat hidup kita Hermat ini Saya pernah disusukkan Yang berapa Psikolog Jangan kata Atau tulisan Dan itu bisa dibuktikan Secara psikologi Suami istri Yang tidak Alonis Percaya Empat hidupnya Dan menggantai Betul Kenapa Suami istri Jika aku simpan hidupnya istri Karena gak ada Pembicaraan Kenapa? Merejuk Ngomong pendek Salah Ngomong panjang Salah Jawa semua Ada suami istri Seperti Bahkan Kalau sesak Ini Apa itu rumanya kecil Kamarnya Gak ada Lugi Yang satu Sudah mantuk Tapi minggu yang satu Kidur dulu Karena Tidur Tidur Masih Tidur Masih Tidur Seperti Itu Kalau Tidur Tidur Sudah sebut Tidur Rupanya Ribu Saudara Ternyata Empat Tidur Kita Suami istri Itu Ada Otoritas Yang Dasar Tidur Amin 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 Saya Bukit Suami istri Sedang Cengkel Apa Sekaranya Cengkel Ngombo 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 Oke Oke Saya tanya Suami istri Sedang Cengkel Bukan Bukan Cengkel Bukan Apa Ngombo 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 Bukan Cengkel Saya tanya Bisa Enggak Dua orang ini Tua Ke sana Bisa Enggak Bisa Bisa Bilih Yang kemanis Ngombo Nah Saya Pulihan Lagi Setan Berhasil Betul Nah Ketika Suami istri Sedang Cengkel Dan Naik Di tempat Tidur Karena Tidak ada Kamar lain Kalau kamarnya Banyak Loh Kenapa Tidur sini Panas Aku Di sana Tapi Kalau Terpaksa Tidak ada Kamar lain Sama-sama Aku Tidak Apa Kenapa Orin Oh Pengalaman Pengalaman Kalau Tidak ada Kamar lain Ya Enggak Satu Ngadab Ketara Satu Ngadab Selatan Mengerikan Kualitas Kita Sambit Ketawa Tapi Ini Setan Berhasil Apalagi Kalau Ada Cista Tolong Perhatikan Tidak ada Hal Yang Lebih Menyakit Tidak Hati Manus Selain Istri Mutus Suaminya Suami Mutus Istrinya Itu Paling Sampai Betul Lagi Sepan Setan Nasib Begitu Jangan Tidak Tidak ada Kamar lain Bersi Dibur Bertumba Tipu Nerang Melayu Berobat Disini Belisnya Ngomong Kalimatnya Nah Ayat 26 Ma'if 4 Ayat 26 Apabila Kita Menjadi Marah Berarti Menurut Sirmal ini Kita Boleh Marah Enggak Boleh Kalau Kita Menjadi Marah Jangan Berbuat Dosa Loh Bagaimana Marah Kalau ada Tidak Dosa Apabila Marah Itu Padahal Sebelum Jadi Kalau Marah Itu Bari Ani Sampai Sore Sejak Begitu Matanya Kekunan Berdam Melayu Besok Tanju Loh Loh Serius Baru Loh Serius Tengah Bacau Amin Ini Buatnya Bapak Kita Sampai Bapak Bapak Yang marah Selama Masih Sensi Biarkan Si Penggiatan Bagi Sore Katu Maaf Nga Karena Kau BUDAN Maaf Itu Salah 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 Apa Wih Penrapan Tengah Salah 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 Sarah Tengah Salah Jadi Begitu Paling Sore Itu Salah Nah tujuannya Karena pasal mata kita benar Kita malam-malam kan Nah kalau malam-malam Kita naik ke tempat tidur Kita seperti apa Amin Amin Nah suasana tempat tidur Dan pendam Itu saudari Begitu Dengar air berpokok Ternyata Aju Kenapa kamu kebibu Ini mematikan Saya jauh belum menikah Tidak boleh manak Menikah dulu baru boleh manak Wah luar biasa Dan ini pun Psikolog mengakui Suami istri Tidak boleh mendamu marah Itu bahaya Jadi tak aku marah Selama masih ada mata Begitu sore Aku Salah Aku entah Aku entah Sebenarnya Hebat Tuhan lagi Kenapa Enak lah Menikah sendiri Tidak enak Tidak Nah hebatnya Tuhan lagi Tidak lebih Kenapa Selama masa Eda Matahari Kan buruk Tidak Tidak Memaham Pakai Pasco Enak Tidak Morang Oh iya Terima kasih Janji naik Tetapkan Tuhan Raja Dengan hati yang pertama Suka jika Maka tutup Kok tidur itu hadirat Tuhan luar biasa Karena ada berdiri Tidak ada janjian Tidak ada maaf Apa yang terjadi Kalau suami istri Sudah mengatalkan benam Tetap penuh kemanaan Lihat ayat 27 Ayat 27 Jadi jangan lupa penting Firman Ingat mantan saja Sudah berjalan Apalagi yang sengaja seliru Dalam nama Yesus Ini merusak Dan jangan lupa Beri kesempatan pada Iblis Nah ini bicara Harus berjalan seluruh Matarisi penuh Apa kata lain Memberi kesempatan pada Iblis Masih celah Apalagi Apa kata lain Memberi kesempatan pada Iblis Memberi kurang Oke ini loh Bicaranya Ini sudah lama Matarisi jangan benar Tapi suami istri Belum benar Jangan undang Iblis Kalau suami istri Tidak berdawai Sampai kelewat Matarisi penuh Malah jendal saja Itu kan Menundang Sampai kelewat Matarisi penuh Malah jendal saja Tidak berdawai Sampai kelewat Sampai kelewat Ini tahun rumah Baik atau tidak Tidak Jadi kalau kita Mengundang kamu Untuk inap Dia sempati Sarapan Matarisi penuh Betul Nah ini yang saya dapat Ilustrasi Mengapa Anak-anak Abaduan Yang baik Ibunya Enggak para Iblis Mengapa Keluarga-keluarga Kristen Yang rajin Di kegelejian Anak-ibunya Tapi enggak bahagia Rata-rata Tanah-anaknya Baik Rata rusak Maaf Nah ini Jangan Ketika Suami istri Tidak berdawai Setelah matahari Terdendam Berkisah Anda Kemarang Kita bawa Sampai Tidak Besok pagi Kita bangun Saya tanya Mas Saya pernah Masih Kenapa Mereka Karena Bahak Sarab Sarab H Bukan Sarab Memerja H Tunggu Walaupun suami istri manapa, masa kamu juga tidak sarapan? Gitu? Sekarang kita tahu atas ini yang Tuhan becahkan kepada saya. Sarapan setan, itu anak-anak kita. Yang jadi makanan. Wih, waktu jombos. Masa luarnya seperti ini? Ini yang menyebabkan kenapa banyak anak-anak warga Kristen dan anak-anak Tuhan hidupnya harus. Satu malam saja setahani dalam di rumah kita. Apalagi ada suami istri tiga bulan gak obongan gak berjalan. Wih, setan sudah bertanggung, cucuk, cicik, terus buku di rumah kita. Karena tiga bulan minum. Oke, kita sambil bertanggung. Hebat gak? Maka itu area pertama dalam tiga area tadi. Berarti salah? Kenapa dikunci selesai. Maka itu jangan ahli lain. Keharmonisan, kebahagiaan rumah tangga kita itu jauh lebih hebat daripada kota-kota kita. Cuma ada orang-orang kurang menilai obat. Yang mana kamu lihat, bagaimana ibu, bapak ibu kebala. Begitu pula abad kecemaat berdamai. Bagaimana cara Tuhan menjaga keluarga kita? Saya mau tunjukkan fakta. Ternyata untuk menjaga keharmonisan, perdamaian, kebahagiaan, kerumunan, rumah tangga kita. Ibu gak perlu doa puasa, gak perlu macam-macam. Cukup satu saja. Catat-catat. Saling mengambil. Udah, catat. Jadi kamu sudah menyediakan alat-alat yang lain cara-cara lain. Untuk menjaga keharmonisan, perdamaian, cukup. Aku tadi. Saling dengan kuning. Tidak ada cara lain. Mati bawah sekolah ada suami istri yang bukit besar. Aku udah pulang tiga hari mau bukit doa. Ada gak warga bisa seperti itu? Ada. 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 Tapi itu bukan doa itu. Tidak ada. Tapi gimana yang terjadi. Tidak ada amin salah satu. Tidak usahkan jadi yang baru. Aku mau pelayanan kita dulu juga. Tidak ada yang luar. Padahal diubat. Dan itu kenapa surah keimaktius. harus menulis hamba Tuhan yang benar itu tidak bisa menulis warga yang benar itu fitnah Tuhan maka itu rumah kita keluarga kita itu segala kalanya segala kalanya siapa percaya Tuhan Yesus Olin enggak suka dengan orang munafir sudah betul tidak sudah betul orang harisi imam orang murah area ketiga jadi kekulusan masih nanti area ketiga yang kejual ketiga kekulusan ingat anak-anak ini nah ini iblis ini tidak suka hati kita selalu diganggu untuk tidak jujur untuk jadi penipu untuk kurang-kurang dan setanya ini menyukakan anak-anak kita walaupun kita aktif tapi anak-anak kita jadi sihat kita ini bisa terbang munafik di rumah atau waktu di gereja ayo jawab saya bilang kita ini bisa terbang munafik kurang-kurang waktu di rumah atau di gereja di gereja maka itu cuman-cuman gereja banyak orang munafiknya lo memang tidak kuncuk kita munafik di rumah itu tidak kuncuk munafik sama-sama betul? nah makanya di gereja ini mengerti di keluarga di rumah tiga menurut jadi anak-anak itu muat melihat keluarga- keluarga yang bermain semua di rumah di rumah anak-anak dia ranteng menteri tiap kalau tidak beranteng rumahnya seti karena papa kamu gak pernah ngomong baik anak-anak menteri tapi kalau di luar rumah langsung-langsungnya terlalu sok mesra sok akrab begitu oh iya anak-anak minta lihat bacingan tua musik musik anak-anak saya percaya mungkin kita anak-anak masih kecil kalau ibu kita melihat tahu di gereja orang yang berjubah mereka melihat yang manis di luar kebanyakan anak-anak lihat dia dia kembang kebanyakan atau yang tinggal mengampungi muda atau susah susah kita susah nampungi cuma mereka enggak semua karena yang tidak bisa menampungi maka papa pun enggak bisa nampungi kalau papa enggak bisa nampungi berkista ke sitam orang berdosa tanda jangan berkata susah mulai mengampungi muda saya mulai dengan suami istri dan ini yang saya carikan puan isus masih ingat 618 ayat 21 sampai 25 untuk bisa mengampungi selalu ingat dosa kita jauh lebih besar kepada Tuhan daripada dosanya orang ini kepada kita jadikan saudara dan saya selalu ingat kejahatanku kepada Tuhan jauh ini besar daripada kejahatan saudara aku tidak dapat kalau yang besar saja berkata maka papa aku terus nampungi yang haji amin maka itu gue enggak suka dalam definisi satri wah apa definisi orang berdosa kalau orang itu sadar dia tak berdosa itu dosa itu orang suatu masuk diriku paling baik kamu yang hebat selanjutnya seperti itu penyebab utama kita enggak bisa menerang bunyi orang oke siapa yang percaya di dunia ini enggak ada orang yang enggak ada orang yang enggak pernah salah betul salah di dunia ada orang yang salah betul yakin kita juga enggak salah betul musik tanya serius ini betul kita semua salah kemarin kemarin pernah salah enggak salah sering bukan pernah kita sering salah enggak hari ini bisa salah enggak selesai walaupun tadi pagi jual Tuhan hari ini yang mempercancar untuk enggak bisa enggak salah Tuhan aku hukuman kemarin aku enggak kesalah tetapi hari ini dalam Yesus amin terus Tuhan jawab ya aku hari ini kamu enggak bisa salah begitu oke hari ini pun pasti kita akan buat salah besok besok salah nah mengampun itu begini yang disamping kita buat salah ini memang langsung kita tertawa bukan menentang apa Haji yang malah hibut menentawakan diri sendiri kenapa tertawa sadar ya ternyata kita dua sama loh enggak 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 juga enggak kayak yang mat kita yang disampai kita buat salah langsung kita sadar sadarnya sama 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 tanggap begitu selesai kita langsung pelu selesai hmm eh Ini indah sekarang kata suami istri seperti ini Tiap malam di tempat tidur dia ada soul Tidak ada jengkel, tak ada tersinggung, tak ada muka Karena masing-masing kita hendak dari ini Maka itu apa tadi satu-satunya alat yang terberi untuk menjaga surga jadi kongga kita Harus memisbah dia dalamnya apa tadi? Saling-saling Tetap seperti itu Tapi aku yang sombong-sombong Dosa aku lebih banyak dari dosaku Kok bisa? Kan sempat menunggu Begitu tidak sedikit comis dispertinya secewa aku Dua satu, tunggu dua sama Tentu tidak seperti itu Tak comis Begitu dua sama Tunggu tiga dua Kapan selesai? Kalau begitu saya tanya Ngampun itu muda atau susah? Masalah-masalah Ngampun itu muda atau susah? Tidak, jadi jangan susah Kenapa kamu ngampun itu muda? Selalu ingat Tidak, jadi jangan susah Percaya, kalau suami istri melakukan buku ini Tidak akan merahat di dunia Tidak, saya menerima Tidak ada persenangan Saya memuas Satu kuratus tuji Mulai ayat tiga Sampai ini Ini urusan akta syurga Tempat tidur suami istri Ada di tiga ayat Satu kuratus tuji Ayat tiga Hendarkah siapa Suami Disebut duluan di ayat Memenuhi Kewajibannya terhadap istri Demikian gula Istri terhadap suami Kalau kita perlengkannya Apa kewajiban suami istri? Ada banyak Ya Masih-masih Suami istri punya Kewajiban tanjau Berbeda-beda Secara umum Suami atau istri Harusnya yang lebih keras bekerja Suami Maka itu Anak-anak gadis Perhatikan baik-baik Bermintaan Ya Sebelum kita lanjutkan Kita buka Ratapan tiga Ayat 27 Seorang pria Harus Raji Uang Tidak berlas Baca sama-sama Satu Dua Tiga Ada Ada Bagi Semua pria Memiliki Tidak berlas Apa itu Buku Tanggung jawab Buku Jadi Anak-anak lagi Sejak masih muka Raja Harus Diajar Tanggung jawab Tidak berlas Faham Saya langsung Pemadang Masa Ternyata Tidak sedikit Mama-nya Merusak Anak-anak lagi Dengan tanggung jawab Anak itu Mau bersih Kemahku Merapikan tempat tidur Kau usah Biar mama saja Habis makan Anak itu Mau cuci Pilihan Kau usah Biar mama saja Ada Ada Mama Seperti Ketika anak laki-laki Sejak kecil Dia akan jadi Penjahat Kalau dia Kan Tidak pernah Laki-laki Eh Dua Laki Dianlah Siapa Bukan Iya Saya tahu Anak Laki-laki Yang Sejak muda Diberikan Penjahat Biarlah Dia Duduk Segemarian Artinya Apa Duduk Sebenarnya Saya Dibantu Belajar Selanjutnya Dan Berdian Bilih Kalau Yang Yang Membantu Maka Saya Ajarkan Pada Anak-anak Maaf Ya Enggak Semuanya Ini Cuma Contoh Jadi Anak-anak Gadis Kalau Satu Kalian Kamu Ketemu Cowok Lalu Kamu Kenal Nah Aku Jepat Tentangan Jem Kita Jual Rasjatan Itu Mereka Mas Hormus Ini Tiga Ilustrasi Kalau Lihat Dua Ayat Ini Harusnya Cowok Tentangan Mas Hormus Hormus Ini Istilah Nah Untuk Mengenapi 1 Korinus 7 Ayat 3 Kembali Istri Suami Yang Mustafa Lebih Keras Kerjanya Daripada Istri Saya Menemukan Semua Anak Di Dunia Ini Marah Kalau Mamanya Lebih Keras Kerjanya Daripada Bapak Daripada Salah Marah Kenapa Bapak Di rumah Saja Tidak Kerja Mas Saja Saja Kerja Padahal Tidak Beritahu Saja Tapi Semua Anak Itu Punya Hati Bapak Subi Keras Kerja Dan Beritahu Kalau Tidak Beritahu Saja Tidak Saja Tidak Salah Satu Bukti Keluarga Kita Diharmonis Atau Tidak Salah Satu Tapi Ini Paling Tidak Saja Tidak Kalau Anak Anak Kita Setelah Dewasa Dan Mau Berikah Lalu Anak Anak Laki Berkata Ini Kalau Kami Menikah Nanti Harus Dapat Istri Kayak Mama Berarti Keras Begitu Tuhan Anak Gerdus Oh Kalau Kami Menikah Nanti Kami Dapat Suami Kayak Mama Sampai Anak Anak Kira Berkata Seperti Itu Warka Kita Berkata Dimana Tuhan Karena Ada Contoh Nah Kata Wajiban Di Ayat Tiga Satu Ketua Tiga Paling Besar Masalah Seks Hubungan Suami Istri Ditempat Tidak Harus Kita Hendaklah Selami Memenuhi Kewajibannya Masalah Seks Dan Istri Yang Menjulikan Turan Istri Terhad Suami Ayat Tidak Ternyata Ternyata Dibari Ayat Tiga Suami Dulu Disebut Ayat Pejapan Dulu Istri Tidak Berkuasa Atas Tubuhnya Sendiri Tetapi Semuanya Demikian Suami Tidak Berkuasa Atas Tubuhnya Sendiri Tapi Istri Setelah Saya Mau cerita Saya Lupa Tahun Berapa Tapi Ketika Roh Kudus Mengajarkan Saya Hebatnya Tata Tuhan Itu Yang Berdiri Mempat Tidur Suami Istri Lalu Diatur Di Kitab Berintus Saya Tuhan Amr Istri Karena Ada Kereja Waktu Saya Ajar Ini Maaf Maaf Tidak Boleh Diterima Kami Bicara Tentang Seks Duh Ini Tulis Suami Istri Dengar Setelah Kita Menikah Tumpu Istri Milik Suami Tumpu Suami Milik Istri Artinya Yang Kepuluh Menikah Harus Belajar Setelah Kepuluh Menikah Maaf Keinginan Kepuluh Menghubungan Seks Itu Tidak Selalu Bersama Misalnya Hari Ini Suami Tidak Tapi Istri Tidak Sama Loh Ini Lain Kali Kembalikan Suami Suami Sudah Tidak Siap Istrinya Siap Ingat Ketika Kita Suami Istri Tidak Pernah Punya Keinginan Bersama Jika Lakukan Hati 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 Yang Tidak Siap Entas Istri Atau Suami Harus Hujur Pada Pasang Hati Kenapa Suami Cerita Tidak Siap Setelah Mendengar Penjelasan Pasangan Ini Oh Gara-gara Itu Kamu Tidak Siap Maka Yang Siap Menolong Untuk Membantu Apa Yang Disibukkan Oleh Pasangan Ini Sehingga Dua-duanya Siap Disitu Saudara Nah Tapi Setan Bekerja Maaf Yang Ini Yang Ayo Semua Kita Sudah Jelas Yang Yang Di rumah Boleh Cakat Yang Boleh Nulis Nanti Yang Biar Cakat Ini Maaf Memang Ada Perbedaan Antara Fisik Suami Dan Fisik Istri Itu Ada Perbedaan Saya Harus Ngomong Apa Ini Perbedaan Biasa Suami Atau Istri Yang Selalu Siap Tidak Bermacam Suami Atau Istri Suami Istri Itu Tidak Segampang Suami Cacat Tidak Segampang Bahkan Dalam Rumah Tanpa Maaf Dalam Rumah Tanpa Istri Maaf Itu Bisa Begitulah Tidak Lakukan Tapi Beda Dengan Sebenarnya Saya Tidak Tepun Apa Tidak Antara Permanentur Pembeda Maka Itu Saya Tanya Jangan Pertidak Nasus Siapa Lebih Banyak Mencang Siapa Untuk Tidak Pelakukan Istri Istri Aneh Maka Itu Siat Bekerja Di Tempat Diber Gara Gara Ini Seorang Istri Itu Pernah Siapa Mencoba Untuk Bisa Melakukan Tugasnya Dan Wajibannya Maka Itu Suami Sabah Maka Itu Dalam Banyak Istilah Yang Maaf Ini Yang Tidak Merti Kenapa Bumia Berkata Suami Itu Kalau Mobil Itu Bensin Kalau Itu Suara Mana Yang Dibilang Pengadis Nah Maka Itu Suami Yang Setau Jiri Jiri Kenapa Tidak Lutup Yang Saya Senang Nah Kuda Itu Selap Pilih Istri Itu Kuku 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 Mana Lebih Haris Mana Lebih Haris Nah Maka Itu Suami Ini Yang Yang Kita Sudah Juga Jujuk Jujukan Dengan Coba Kamu Kenapa Dia Tidak Mulai Jujuan Selami Tapi Maka Jujuan Dengan Istri Baca Bula Balik Ya Maka Sampai Hal Bini Puncak Masalah Sex Dimulai Dengan Istri Dini Maka Ibu Istri Juga Boleh Suka Nencang Suami Bisa 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 Begini Anjaman Istri Kalau Dia Jujuan Suami Nama Dua Kenapa Tidak Tanya Awas Istrimu Nah Laki-laki Yang Menjelai Yang Introfit Tidak Kata Introfit Sekali Najah Istri Noah Dua Kali Najah Istri Noah Tiga Kali Tentang Noah Ini Saya Temukan Penyebab Perserikuhan Terjadi Maaf Walaupun Itu Pendeta Ketika Sudah Tiga Kali Istri Tetap Menolak Saya Tentang Kerja Caya Cuma Hebat Gak Papa Kita Menurut Tempat Ibu Sejumpa Tidak Saya Kaku Ayat 5 Janganlah Kamu Saling Menjawab Artinya Tidak Pelanggan Sekian Lama Tugas Suami Istri Jangan Kecuali Baca Dengan Persetujuan Bersama Jadi Berunding Suami Istri Aku Setiga Kali Meminta Kenapa Kamu Tidak Mau Coba Terbuka Jujur Melakukan Persetujuan Bersama Itu Pun Baca Untuk Sementara Waktu Tidak Boleh Tidak Lama Tidak Hebat Hebat Sekali Bawa Supaya Kita Baca Kita Bersama Menda Kesempatan Untuk Menua Jadi Kita Mau Khusus Dengan Tuhan Bersama Bersama Masalah Seks Tapi Yang Sudah Bersama Sesudah Waktunya Selesai Terus Sesudah Henggak Kita Sama Istri Kembali Hidup Bersama Melakukan Hukum Hukum Sese Nampak Memperingatkan Hormat Supaya Siapa Ya Setan Puncul Satu Kurang Haja Setelah Menggabung Hormat Tanda Kita Supaya Iblis Jangan Menggabung Kamu Karena Kamu Tidak Tahan Bertarak Kata Bertarak Itu Menahan Hormat Hormat Jadi Kalau Sudah Perjanjian Oke Maaf Jom Gumi Kita Tidak Ya Tunggu Tapi Jangan Diperpanjang Lagi Banyak Rumah Tanda Ini Mesti 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 Solar Helfat 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 Saya Tandung Maaf 70% Lebih Topik Alkitab Itu Tentang Suami I Pen Helfat Helfat Rept Helfat Parker Helfat 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 terhampir 80% maaf saya langsung saya memberi penyataan kalau ada bakuan gak bisa kotak-kotak-kotak karena kamu punya barang di kotak kan anak-anak warganya berhentang betul kamu salah mau beri contoh karena di rumah gak ada contohnya ayo kita harus kita ingat surat-surat paus seorang kembali itu dinilai bukan dari kotanya bagus atau tidak warganya orang bisa ayo ayo kita tiris itu apalagi harus ada yang berselingkuhan karena gak saling menguasa kenapa 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 lebih banyak suami berselingkuh daripada istri perjayaan itu ya karena masalah tempat tidur digilirkan nah suami yang gak banyak ngomong yaudah kamu gak mau tersabok cari yang lain nah ini lu setan itu berguruh ayo hari ini kita bertemu amin seolah gak ada di dunia dunia yang setempat tidur kita itu tahta Yesus amin jangan tempat tidur permintaanmu ada yang ada kita pasang haro kan coba tolong Ibrahim 14.4 aja oh iya pasang apa-apa aja saya ingin tahu karena seberapa tercuma itu disebut tempat tidur suami istri tapi di bahasa indonesia tersebut tidak ya taruh sama dulu yang mau baca ada ayat 4 ini bahasa indonesia ya semangat pak kowasa indonesia kerinalah Kam ngergakan perjabun kegeluhan permulangan ras negara ibas perjabun Labanjimalkat ribata pagi ngukumsa kalak si erlagula menghuli bagai besi terlua-lua ada peningkat itu tempat tidur pernikahan atau tempat tidur suami ada gak? ada apa pasal? harum apa? tempat tidur suami ada yang? hebat tempat tidur suami tetap kesalah kalau merenungan kembali dan jaga pernikahan kita senang-nangkiri dengan contoh yang hanya hati di Indonesia hendaklah kamu semua but lo akan pernah dapat hal itu saya mau berikan dua contoh dari dua orang hebat di Indonesia bukan saya bicara orang yang hebat masih ingat ada ustaz hebat A'akim hebatnya yang udah-udah masih gak tahu tempat pamannya hilang ketika dia menjadikan historienya itu kan dihukum mereka boleh kok laki-laki menikah mereka yang satu disitu kita ngeliat Ibrahim 13.4 tertulis di atas semua manusia termasuk untuk menuh hukum beri menikah mereka ternyata manusia moral gak suka gimana itu yang kedua yang kedua yang hebat hebat topannya itu ketika dia ceritakan istrinya menikah inilah dua bukti ayat ini hebat ternyata jahat semua orang saya harus memahami tidak lakuin diri Tuhan melalui kita semua untuk menjaga kita tidur kita hari itu tak harajah saya raja tempat tangan dong ini terima kasih